Fajar viral sebagai sideboy, kini jadi selebritis dadakan karena punya bakat seni, padahal hanya lulusan sekolah dasar saja. Fajar yang mengusung budaya tradisi pantun lokal digandrungi netizen. Bandingkan dengan tarian anak berhijab berikut ini yang sedang mendapatkan pelajaran dansa. Berbarengan dengan viralnya video berikut ini dengan kata pengantar generasi muda muslim sudah mulai dipengaruhi dengan budaya asing. SMPN 1 Ciawi memasukkan kurikulum dansa dalam pelajaran ekstrek kulikuler dalam materi pembelajarannya, tolong diviralkan begitu bunyi pengantarnya. Bagaimana ini? Tentu semua orang punya argumen yang beragam tentang dari sudut pandangnya. Kita ikuti dulu cerita bubarnya RSBI berikut ini. Bohong besar! Kalau WI atau RSBI itu tidak bisa dimasuki orang yang tidak mampu. Bahwa sebagai pendirinya juga orang miskin, orang tidak mampu. Diana salah satu contohnya sudah menjadi direktur eksekutif di sini. Dan masih banyak 20% hadirin sekalian yang ada di rumah para penonton seluruh Indonesia. Karena ini ditayangkan, mohon dicek ulang bahwa tidak benar orang miskin itu tidak bisa masuk di kelas internasional. Sekolah bertaraf internasional pernah berjaya di Indonesia. Saat itu budaya daerah diperkenalkan ke luar negeri lewat pertukaran pelajar. Siswa kita saat itu merasa bangga dengan budayanya karena program pertukaran pelajar membuat rasa nasionalis begitu tinggi. Siswa kita merasa sejajar dengan mereka di negara anggota OECD. Terasa berimbang. Budaya dari luar negeri bisa masuk ke sekolah di NKRI berimbang dengan budaya lokal yang kita pasarkan di program partnership RSBI saat itu. Kini RSBI bubar lewat pengadilan. Kini masyarakat berduit dari Indonesia banyak berlarian lagi memilih sekolah di luar negeri. Mengapa tidak ada yang mengkritik? Jika sekolah standar internasional itu masih ada. Pemerintah Indonesia bisa mengontrol budaya asing yang masuk. Bagaimana pendapat Anda? Seharusnya fajar-fajar lainnya harus masuk sekolah standar RSBI dari jatah 20% sesuai aturan pemerintah. Siswa berbakat adalah aset bagi negara. Saya di sini saat ini sebagai Direktur Bisnis, Pak. Oke, jelan. Saya di sini sebagai Direktur Bisnis di sini. Rio jadi dokter. Rio jadi dokter? Dokter di Rumah Sakit Karya Medika 2 yang di Cikarang. Australia jerit karena orang-orang kaya Indonesia tidak lagi kuliah, tidak lagi sekolah di Singapura, tidak lagi sekolah di Australia. Akhirnya ciptakanlah lembaga sewadaya masyarakat. Masukkan ke Indonesia. Akhirnya demo lah seluruh Indonesia dan masuk pengadilan. Karena pelanggaran HAM katanya. Orang miskin tidak bisa masuk RSBI. Itulah pelanggaran HAMnya. Akhirnya di Ketok Palu dibubarkan. RSBI bubar karena orang miskin tidak bisa masuk di sini. Alhamdulillah Diana, Direktur Bank ini, itu adalah orang yang selalu meminta izin ke Bapak minta kartu ujian. Mana Diana? Hadirin sekalian karena ini ditonton seluruh dunia yang mengerti berbahasa Indonesia. Bohong besar. Kalau WI atau RSBI itu tidak bisa dimasuki orang yang tidak mampu. Bapak sebagai pendirinya juga orang miskin, orang tidak mampu. Diana salah satu contohnya sudah menjadi Direktur Eksekutif di sini. Dan masih banyak 20 persen. Hadirin sekalian yang ada di rumah para penonton seluruh Indonesia. Karena ini ditayangkan. Mohon dicek ulang. Bahwa tidak benar orang miskin itu tidak bisa masuk di kelas internasional. Rio namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bukan karena alumni SMA Negeri 1 Tambun Selatan yang biasa dikenal dengan sebutan Bon Lab. Mungkin saya tidak akan mengetahui kalau di sini ada tempat yang luar biasa indahnya. Kita coba dulu kita keluar ya. Ini salah satu lokasi yang boleh dikatakan baru ya. Ini di atasnya Jalan Layang. Di atasnya Jalan Layang. Dari Jakarta ke Bekasi. Dan saya pun tadi baru pertama kali mencoba melewati jalan memutar dari belakang Islamic Center. Kemudian ada jalan baru menuju samping Metropolitan Mall. Kemudian ke Grand Metropolitan Mall. Dan kita masuk ke sini. Dan di sini ada Bank Syariah. Artamadani. Seperti tampak yang ada di samping saya ini. Ini salah satu jantung. Kemudian di sini ada rumah makan. Kayaknya enak banget rumah makannya nih. Rumah makan soto seger. Ini rumah makan soto seger. Kita coba tanya mau beli minuman. Ada jualan minuman di sini ya Bang ya? Ada jualan minuman di sini. Maaf video dimatikan. Saya makan dulu. Ikutilah acaranya di channel ini dengan konten yang berbeda. Maaf di RM makan dekat lokasi. Tampak ada beberapa alumni yang tidak mengenal gurunya. Itu hanya dugaan saja. Kita coba nanti di ruangan. Apakah mereka ada? Tampaknya wajah mereka sudah pada berubah total. Sulit dikenali. Kecuali saat berada di ruangan. Kalau seger, Mbok Giem. Asli ini Boyolali katanya. Ini ada di jalan Kiai Haji Nur Ali. Samping Harpes ya. Ada lobo ekselennya. Kita coba beli minuman di sini. Aduh. Soto ya. Soto sapi boleh di sini ya depan ya. Ya sini ya. Dengan minumnya es ya. Boleh saya rekam ya. Biar pada-pada kesini ya. Ini soto. Ada soto sapi. Ada soto ayam. Ada mbak Giem ya. Di sini aja ya. Minumnya ada minum. Ini enggak? Minum apa? Yang ada? Jeruk. Es jeruk ya. Oke jeruk es. Terima kasih. Ini suasananya. Kelihatannya asik ya. Di depannya ada tempat parkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian. Ini wanita cantik di samping saya ini. Dulu kalau ujian. Itu selalu minta kartu ujian. Malah perkenalan dulu. Silahkan nama siapa dan kerja di mana sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Fitriani. Muridnya Pak Deddy Nurhan. Pada saat beri pemerintah program wawasan internasional di SMA Negeri 1 Temus. Oke. Cuma kami kelingki percobaan ya Pak. Tapi kayaknya percobanya berhasil deh Pak. Berhasil ya. Karena pemerintah langsung mengeluarkan RSBI berhasilnya ya. Tapi dulu ngomong-ngomong. Katanya kalau mau ujian itu selalu minta kartu ke Bapak itu gimana? Jadi gini Pak. Mungkin saya bukan dari keluarga yang berada. Sama dengan Bapak dulu. Jadi kan dulu kita waktu mau masuk wawasan internasional kan ketika awal masuk memang kan ada uang. Sebenarnya standar tipe uang gedung, uang seragam gitu. Itu hal biasa. Cuma memang pada saat itu orang tua saya mengalami keterbatasan pas. Jadi berarti kita menyicil waktu itu. Sebentar dulu. Hadirin sekalian jangan dianggap bahwa RSBI atau WI itu bukan untuk orang kaya. Buktinya beliau ini keterbatasan. Apalagi saya anak keluarganya 12. 12 ya Pak. 12 anak dan saya anak pertama. Ibu tidak bekerja. Ayah saja yang bekerja. Dan betul-betul luar biasa. Sejak SMP saya beasiswa. SMA sampai perguruan tinggi kuliah pun. Dan sekarang saya sudah tidak bisa kuliah lagi. Karena sudah tidak ada S4. Tidak mentok ya. Jadi dengan keterbatasan. Jadi keliru kalau RSBI itu adalah hanya untuk orang kaya. Ini salah satu contohnya. Kelas WI itu dia kalau mau ujian selalu menghadap saya. Dan banyak cerita lagi. Arta yang paling lucu. Arta itu Pak. Saya jadi seperti sekarang ini. Karena dulu oleh Bapak dikasih pinjem kamera katanya. Dan kamera itulah yang sekarang dia menjadi orang sukses seperti itu. Nah sekarang silahkan. Tadi nama panggilan siapa? Diana Pak. Diana kenapa bekerja di bank? Katanya disini sudah sebagai gaya apa? Saya disini saat ini sebagai direktur bisnis Pak. Oke jelaskan kesana. Hadirin sekalian yang ingin bekerja. Atau yang ingin menabung di bank sini. Apa saja sih kelebihan dari bank ini? Memang mungkin bagi orang masyarakat Pak. Bank Sariah Atamadani atau BPRS itu hal yang baru ya Pak. Baru didengar. Karena kan selama ini kita terbiasa dengan bank umum yang sudah besar ya Pak. Agak nyendir disini. Sudah besar. Bank mandiri, selamacem. DCA. Nah ada bank-bank lokal yang memang sebetulnya harusnya bisa lebih dekat dengan masyarakat Pak. Salah satunya kami BPR Sariah Atamadani. Memang kami ini sudah berdiri sejak 2005 Pak. Memang kita berdiri bertujuan untuk membantu perekonomian tapi dengan mengedepankan nilai-nilai syariah. Yang kami dijualis ini itu adalah konsep transaksi. Syariah itu kan bagi hasil ya. Bukan bunga berbunga ya. Tapi bagi hasil. Itulah kelebihannya. Bagi yang usia-usia seperti saya. Yang lagi khawatir dengan riba. Nabunglah di bank syariah. Karena bagi hasil itu dianjurkan di dalam Al-Quran. Tidak bunga berbunga. Aman. Dan saya pun tadi sudah bilang ke beliau. Bisa nggak nabung dalam bentuk emas. Tapi disini sementara ini belum. Tapi apa saja yang bisa ditawarkan? Kami Pak. Sebenarnya produk kami itu sama dengan produk bank lain. Kita punya tabungan. Kita punya deposito. Cuma memang kami punya produk tabungan yang lebih unik. Kenapa? Sebabnya lebih unik. Nah kita sesama dengan BPRS itu punya tabungan bersama. Yang hadiahnya itu bisa berupa mobil expander Pak. Itu hadiah utamanya. Ada hadiah. Gimana caranya supaya mendapatkan mobil expander? Kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Ada koin. Poin. Gimana? Untuk mendapatkan satu koin gimana? Untuk mendapatkan satu poin perbanyak saldo Pak. Seratus ribu saldo tabungan yang mengendalak itu mendapatkan satu poin. Seratus ribu? Seratus ribu. Ternyata hanya seratus ribu. Kalau sejuta ada berapa itu? Bisa berapa? Untuk mendapatkan mobil biasanya mereka yang dapat berapa koin? Nanti sistemnya undi sih Pak. Iya di undi kan? Di undi. Semakin banyak peluangnya semakin besar. Kayak di samping mobil apalagi? Itu kan salah satu tabungan yang memang khusus punya BPRS hari apa? Nanti dulu ini hadirin sekalian ada yang bertanya tuh. Apa katanya? Mau nanya? Katanya sudah punya suami belum? Sudah Pak. Penonton kecewa. Anaknya aja. Sudah dua. Laki perempuan anaknya. Perempuan dua-duanya. Suaminya orang mana? Orang Jakarta Pak. Orang Jakarta. Orang binas di Pegadaian. Suami kerja, ibunya kerja. Anak gimana keurusnya? Alhamdulillah Pak. Ada support dari orang tua. Emang untuk mantau saja sih. Kalau untuk apa namanya, yang lain-lain ada yang bantuin juga. Oke. Untuk bank ini alamatnya di mana? Jalan Cia Yih Haji, Ali nomor 48. Dicatat, ulangi. Jalan? Yih Haji Nur Ali nomor 48. Nomor 48 Bekasi? Selatan. Selatan. Selatan Grand Metropolitan. Dekat. Dekat. Iya. Jadi di depan itu Grand Metropolitan Mall. Ya kalau dari Grand Metropolitan Mall kehabisan uang kan bisa datang ke sini. Dekat. Dekat sekali. Itulah barangkali hadirin sekalian. Karena banyak sekali yang harus diwawancara. Ini dari wawasan internasional itu ternyata ada orang yang mempekerjakan para tenaga profesional ke luar negeri. Ada yang kerja di, apa tadi itu, metralite. Apa namanya tadi itu? Dian, 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 Dian. Prudensial. Prudensial. Kemudian ada rata-rata orang-orangnya sukses-sukses semua. Dan jangan menganggap orang yang ekonominya minus tidak bisa bersekolah di kelas internasional. Ini salah satu contohnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman nasional itu adalah programnya inisiatif sekolah. Dan di luar dugaan kalau bakal ada RSB itu nggak tahu. Pada saat itu. Luar biasa kan? Ini sebagai bahan gambaran. Jadi pemimpin negara itu tidak mudah. Makanya kita hargai. Pada saat ini dari Pak Agus ya, Pak? Pak Agus. Wahyuji yang menciptakan excellent-nya itu. Karena memang di sini teman-temannya excellent semua ya, Pak? Oke. Makanya saya pilih istri dari sini, Pak. Excellent. Ternyata...